Intro Pencuri yang disertai kekerasan Modus Bius terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Tim Garuda Satreskrim Polresa Soekarno-Hatta berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan Modus Bius yang terjadi di Terminal 2F Kedatangan Domestik Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangrang Menurut informasi yang didapat, korban yang merupakan pedagang elektronik di Jayapura, Papua hendak pulang menuju kampung halamannya di Serang, Banten Nah asnya, korban bertemu pelaku yang berpura-pura untuk mengajak pulang bersama dengan dalih pergi ke tujuan yang sama Di dalam perjalanan, korban diberikan segelas kecil minuman hingga tak sadarkan diri Petugas berhasil menangkap para pelaku dengan barang bukti berupa obat edar yang digunakan para pelaku untuk meracik minuman bius 6 handphone korban dan plat nomor kendaraan yang telah diganti Para pelaku akan terjerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Kemudian korban juga melaporkan bahwa korban berangkat dari Jayapura dengan berbekal uang 17 juta Kemudian 1 laptop, kemudian ada 6 handphone yang akan dia berikan kepada saudara-saudara atau keluarganya Kemudian 1 handphone juga yang beliau korban miliki Sehingga total ada sekitar 7 handphone, 1 laptop dan uang 17 juta Dibuat dengan tidak sadarnya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan minuman yang berdasarkan pengetahuan tersangka satu sendiri Nanti rekan-rekan bisa lihat sendiri bahwa bahan-bahan yang campur adalah mungkin Obat-obatan edar yang memang biasa dikonsumsi oleh rekan-rekan Ada yang obat anti mabuk, obat multivitamin, obat pencegah penyakit masuk angin dan sebagainya Jadi kami berhasil mengamankan ini Sekali lagi berkat perintah dan petugas dari Bapak Kapolresta Adalah sekitar 10 hari setelah kejadian ini pertama kali dilaporkan Jadi sekitar 15 hari setelah kejadian Dari Tangerang, Sidik dan Firda, Tribrata TV, Salam Tribrata Dari Tangerang, Sidik dan Firda, Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV Terima kasih telah menonton!